Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian tetap semangat ya semangat berjuang kali ini banyak teman-teman kita yang kehilangan subscriber subscriber tiba-tiba hilang musnah nggak tahu entah kemana jadi ini bukan salah siapa-siapa jadi salah kita semuanya jadi harus kita instruksi diri jadi YouTube sudah memberikan atur-aturannya yang nggak boleh ini enggak boleh tapi masih kita-kadang kita langgar ini yang jadi problem utama jadi sebenarnya banyak penyebab subscriber ini hilang tapi kalau hilang cuma satu dua ini memang biasanya kemungkinan orang unsub atau dia memang sengaja melepaskan diri tapi ini jarang tapi kalau hilangnya tiba-tiba drastis sampai ratusan karena ada teman-teman Masya Allah kasihan juga ya dari 100.000 turun tinggal 500-300 ada 400-an hilang memang pihak YouTube ini biasanya pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah lama ini dalam satu tahun ada beberapa kali melakukan pemfilteran atau pembangkasa-pembangkasan patroli ya ibaratnya ya jadi yang subscriber yang palsu-palsu ini ini dipangkas semua dipotong semua jadi tinggal yang subscriber yang asli jadi kemungkinan ya kemungkinan banyak orang yang datang ke YouTube kita ke channel kita ke konten kita ini adalah orang-orang yang tidak amanah tidak amanah sehingga dia datang dengan dengan SOP subscribe yang tidak benar sehingga tidak permanen tidak permanen ini kasihan sebenarnya yang kasih kasihan kita kadang-kadang kita sudah berusaha ke tempat orang lain supaya kita tidak permanen tapi orang datang ke tempat kita ini tidak permanen nah ini ini perlu kita pahami bersama kita ini kerjasama ya teman-teman kerjasama ingin membangun sesuatu seharusnya kita ini ya ya pahamlah kita ingin sama-sama membangun akhirnya sama-sama robo kan kasihan kasihan jadi oke kita sampaikan kenapa sih kenapa jadi hancur kenapa tapi pertama ya tetap semangat dulu ya tetap semangat artinya apa kita punya waktu banyak ya bagi yang kehilangan jangan merasa pesimis terus enggak mau lagi bisa jangan tetap berusaha perbaiki diri koreksi diri instruksi diri buat yang lebih bagus lagi buat kita paham dengan aturan-aturan YouTube ini ke yang yang permasalahan utama ini ya yang utama ini kenapa jadi subscriber hilang drastis seratusannya bukan banyak ya ini adalah SOP yang tidak benar SOP tidak dijalankan dengan baik oleh oleh kita oleh teman-teman kita banyak teman-teman kita ini kadang-kadang subscribe ya subscribe ke kita subscribe ke kita ke channel kita tanpa mengunjungi daripada konten kita misalnya ada orang datang ke konten kita ya habis itu dia datangi ke channel orang yang komentar tadi langsung di subscribe maka ini bisa dipastikan akan terpotong akan terhapus ini subscribe yang palsu yang pertama dia datang langsung subscribe ke channelnya yang kedua dia sudah datang kemudian dia nonton nonton ke salah satu daripada konten kita tapi tapi nontonnya tidak sesuai SOP hanya buka langsung komentar like komentar subscribe dan pergi lagi ini pun akan dipangkas yang seperti apa sering udah ada saya sampaikan ada di yang ketiga dia datang dia nonton ya dia nonton dia datang dia nonton dan durasinya aman Hai bahkan sampai habis sekalipun ya dia sampai habis tontonannya sampai habis tapi komentar dia ini sepaman ini juga akan dipangkas yang seperti apa sering udah ada saya sampaikan ada di konten saya sebelumnya tentang masalah spam ini ya jadi bisa ditonton diantaranya ya yang paling banyak yang paling utama yang masalah subscribe jadi larangnya utama ini saling subscribe memang kalau dilarang dilarang apalagi terang-terangan dalam komentar tolong ya subscribe balik ini sudah jelas akan dipangkas kemudian apa saling tolong saling apoknya yang yang ada hubung-hubungannya dengan saling subscribe walaupun dengan istilah-istilah yang lainnya walaupun istilah-istilah yang bermacam-macam ini juga akan dipangkas akan dipangkas terus kalau enggak gue beli komentar seperti itu apa juga komentar sesuai dengan isi daripada konten saja jangan terlalu pendek jangan terlalu pendek atau cuma hadir atau hanya sekedar apa ya poin yang 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 tidak begitu sesuai apalagi yang sudah masuk jelas-istilah saling ajak mengajak ini ini sudah memang tidak aturan dia dulu memang tidak tidak masuk aturan dulu kalau udah keterangan sub atau subscribe ini baru dipangkas tapi istilah-istilah belum tapi semakin kekinian ini YouTube semakin canggih dia akan masukkan kata-kata kuji kata kuji yang mengandung ajakan-ajakan yang hubungannya dengan saling subscribe mungkin kalau memang karyawannya tidak paham dengan bahasa daerah kita ya mungkin kita menggunakan bahasa daerah kita tidak tahu dia mungkin tidak sempat tapi kalau bahasa-bahasa yang umum ini kalau sudah sering berkeliaran kesana kemari komentar-komentar yang hampir-hampir sama-sama begitu ya ini akan akan dipangkas subscribe kita oke terus bagaimana solusinya teman-teman solusinya bagaimana jadi yang paling utama nih kita harus paham saling paham ya kita ingin bangun sama-sama seharusnya kita harus sama-sama jujur sama-sama amanah sama-sama paham SOP nya ya supaya sama-sama nempel sama-sama lengket nah jadi pertama kali ini kita harus menjadi sahabat yang setia artinya apa contoh ya kalau ada orang datang ke konten kita kemudian eh dia sudah berusaha nonton durasnya cukup dengan komentar ya kan kunjungi kontennya ini kita harus paham dia tuh butuh pasti dia tuh butuh subscribe juga kan nah tidak perlu diajak tidak perlu ditawar tawarkan ayo dong ke tempat saya ayo dong kembali tolong bantu saling ini tidak perlu apapun bentuk komentarnya kita kunjungi dan biasanya orang yang mengunjungi tempat kita ini sama-sama pemula ini dia kebanyakan pemula juga pasti perlu subscribe kita jadi kita harus paham lah ibarat tamu datang oh dia nih haus ini kita kasih minum oh dia lapar kita kasih makan tanpa harus dia tuh minta jadi paham pemahaman ini yang perlu kita tanamkan terus kemudian yang kedua nih yang kedua ya yang kedua ini selain kita jadi sahabat setia kita jadikan kita ini penonton yang setia penonton yang setia itu bagaimana teman-teman di selain kita kunjungi ke tempat channelnya kita kunjungi kontennya kita tonton tonton videonya tonton videonya sampai durasi aman bila perlu habiskan bila perlu habiskan kemudian yang ketiga kita harus menjadi bijaksana dalam berkomentar artinya apa jangan kita sepam jangan kita sepam tidak perlu kita komentar yang saling subscribe saling mengajak saling ini saling itu tidak perlu komentar lah sesuai dengan isi konten saja dan diharapkan semua teman-teman paham apapun komentarnya datangin begitu saja komentar sesuai dengan isi konten saja tidak berdoa istilah-istilah macam-macam tidak perlu nah maka kalau kita sama-sama menimbulkan rasa kepahaman ini kita didik diri kita masing-masing dengan cara-cara yang benar SOP yang benar sesuai dengan aturan-atur dari YouTube maka insyaallah kita akan sama-sama sukses sama-sama kita akan sukses sama-sama jadi tetap semangat ya tetap semangat tetap berusaha kita kita edukasi diri kita Oh nyata saya harus begini harus begini harus begini nah ya demikianlah yang mungkin bisa saya sampaikan untuk ada manfaatnya bagi kita semua salam pemula salam selamat tetap berjuang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati